kak musik perahu ini iya fasil perahu kurba ini sosok ular yang berkepala manusia itu ada sisi ular itu ada sisi ular ini gauh muda ini ini kobra ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rahayu salam sehat damai selalu nusantaraku tercinta kita ketemu lagi ya di explore alam di channel ini semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani dilancarkan semua usahanya dimudahkan segala urusannya diberikan keluarga yang sakinah mawadawarokmah tetap kita di jalur explore alam, ekspedisi alam dan juga nguri-nguri peninggalan cakar budaya yang ada di Jawa Timur di kesempatan kita kali ini kita akan mereview sebuah jejak-jejak peradaban kuno konon disini ada rumah kuno yang di ketinggian 20 meter tapi harus melewati sungai ini dari kebawah ini nanti ada sungai di atas gunung terbang di atas gunung oke ya kita turun ya teman-teman wah keliru udaraan ini teman-teman ya oke kita turun ya turunnya lihat disini teman-teman teman-teman ya jadi harus melewati tebing ya atau lereng gunung ya ya mohon doanya agar kita bersama tim diberikan lancar dalam perjalanan eksplor kali ini kita kali ini ya nah kita nah kita sudah di sungai kuno ini ya nah ini suasananya memang adem ya karena memang di tengah hutan ini ya teman-teman ya nah kanan-kiri di tengah hutan nah seperti ini ya teman-teman ya oke kita turun ya kita amblos ya bagus ya ya kita lewat sini ya nah ini teman saya nemu apa ini apa ya kan ini mamut itu ada persendihnya ya mamut mamut apa kan monyet itu kan mamut itu gajah purba oh gajah purba ini ya kelihatan ini bukan mama muda ya bukan jadi ini seperti manusia purba gajah apa iya kemungkinan iya gajah purba ini hanya di sini ternyata ini jejak-jejak fosil yang terbawa oleh erosi aliran sungai misalnya batu-batu yang seperti batu meteor ini akan terlihat sekali ini batu ini jadi warnanya itu seperti batu meteor ya ini mungkin kalau didekatkan atau di zoom ini seperti batu meteor ini iya kan ini teksturnya loh teksturnya ini karya gue kayak planet ya kan iya kayak apa namanya kayak meteorit ya yang datang dari jatuh dari langit iya kan maksudnya ini ya termasuk sungai purba iya sebenarnya ini sungai purba ini lah ada kayak kapak genggam gitu loh iya mungkin ini jejak-jejak peninggalan manusia purba juga ini baik sekali ya iya batu-batunya aneh ini ada lubang juga seperti permukaan rembulan ini nah ini nah jadi batu-batu aneh ini awas ke gelondungan ya kalau ke gelondungan kena kaki sakit nanti iya 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 oh iya kita coba menemukan struktur piramida ya yang masih tertimbur oleh lahar oke oke iya iya ini eh eh kan ini kayak peninggalan Belanda guna bendungan ikan ya ini udah agak modern sedikit nah modern itu ada batu raksasa kayak guna berarti kan kuno iya ini kayak aneh kayak batu berlapis nah ini kita harus lumenek gunung kan iya waduh iya ya kita ikuti penunjuk jalan ya itu Kang Helga nah ini harus terjun sini lagi suuuut gitu ya ya kita sedang mencari lokasi rumah purba yang terbang di atas gunung di Mojepahit ini ya teman-teman ya di gunung Mojepahit di gunung padang itu ini Kang ini ada kayak batu tangi seperti piramida itu kan iya loh ada tanahnya iya udah eh batunya kok kok ditatang lu kayak gila ini kayaknya ini ini kayaknya ini peninggalan itu Kang yang tidak bisa ini kok ini bagian besar ini 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 Hai nah ini batu-batu bertumpuk-tumpuk ini bertumpuk tuh berlapis-lapis sih Hai ini nggak ambrol ini diangkur bat-bat di Kambojai ini 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 batu bertumpuk-tumpuk seperti batu purba dan sepertinya ya ini dicengkeram akar pohon raksasa ini akarnya seperti ini 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 modelnya seperti ini itu pohonnya sangat misterius sekali raksasa pohon bukaan tahun yang lampu ini ini masih kita cari ya rumah kuno atau rumah jaman majapahit ini ditemukan di atas waduh 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 hati-hati lubang bolongan ini 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 itu ini 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 Kayunya itu sangat jajat sekali gitu, ratusan di dua tahun. Itu fasil kayu raksasa itu, itu fasil kayu raksasa itu, di sungai itu. Ada batu-batuan yang ukuran besar sekali, ini kami ditemani oleh pecinta explore alam juga ya, banyak sekali teman-teman kita di konten kreator ini ya. Kita masih dalam pencarian ini Kang, jadi memang tugas kita tidak mudah ya teman-teman ya, untuk mencari rumah kuno yang ditemukan terbang di atas gunung. Ini fasil kurba. Ini fasil kurba. Ini fasil kurba dengan kayu. 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 Ini fasil kurba dengan kayu yang ditemukan. Ini fasil kurba dengan kayu yang ditemukan, maksudnya perahu itu. Iya fasil kurba dengan kayu ini. Ini fasil kurba dengan kayu ini. Coba kita dekati ya, ini berlapis-lapis ya teman-teman ya, berlapis-lapis ini kayunya ini ya, tapi sudah jadi fosil ini ya, kita lihat ya teman-teman ya, teksturnya ini persis dengan kayu yang sudah berusia jutaan tahun yang lalu. Mungkin ada pemirsa yang tahu ya ini termasuk fosil kayu burba atau sejenis apa ini. Aduh, cucak pahatan ya. Ini kan, ini ada sisi ular. Ini ada sisi ular ya, ini ada sisi ular ya. Loh, 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 loh. Aduh, iya. Ini hanya potongan mana ini. Aksil ini bener-bener ya, jadi memang di sini tuh ada ular ya, saram ular. Ini kalau kita lihat seperti ular kubrat, kubrat. Masa ular siluman sehingga beberapa waktu ya lu yang heboh. Bisa sehati, bisa sehati. Iya, iya. Konogen yang ada. Ini saram ular ya. Iya. 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 Ini lalu teman-teman ya. Ini sisi ular ya. Ini ditemukan sisi ular. Jadi memang bercerita masyarakat ya. Jadi bercerita masyarakat sekitar, beredar dari dulu. Itu di sini tuh bukan mitos, tapi kepercayaan. Dan ada orang yang memang bener-bener dilihatkan sosok ular yang berkepala manusia. Ini real teman-teman ya. Jadi memang percaya atau tidak percaya, itu terserah jendengan-jendengan semua atau terserah kalian. Tapi memang di sini ada saksinya atau yang kelaku dulunya pernah bertemu atau dilihatkan sosok ular siluman yang berkepala manusia. Nah mungkin ini adalah salah satu sisinya ya. Karena kalau kita ngomong siluman ini mungkin bisa menjelma apapun. Nah ini di miril ya. Ular-ular. Ular. 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 Jadi lokasinya ini, lokasinya ini, itu tidak jauh dari Temenggung ya. Temenggung dari Kerajaan Mojopetna. Lokasinya tidak jauh dari tempat ini kurang lebih 200 meter. Itu ada ketilasan dari Temenggung atau yang dapat aras desa sini. Oke oke oke. Oke terima kasih Kang. Ya ini tempat di sekitarnya ini memang seperti ada jejak-jejak manusia ya. Jadi fosil-fosil yang berusia jutaan tahun yang lalu ini terbentuk di sini. Ditemukan di pinggir sungai atau aliran sungai di wilayah Gunung Ulirang ini ya temen-temen ya. Tapi kita belum menemukan ular naga itu ya. Yang berkepala manusia seperti yang beberapa waktu lalu menampakkan dirinya. Oke kita lanjutkan ke esplor selanjutnya ya. Kita masih belum ketemu untuk rumah era Mojopet atau era Kerajaan yang konon ditemukan mencil sendiri di atas gunung ini ya. Oke tetap ikuti perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komentar ya. Untuk kemajan channel ini agar bisa tetap berkarya untuk memberikan video-video yang bermanfaat kepada kita semua di Nusantara ini. Oke aku kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rayu. Salam sejahtera selalu.